Meski pemilik panti asuhan visabililah positif HIV, namun dari hasil pemeriksaan dokter ke-18 anak yatim piatu yang menjadi korban kekerasan Muhammad Hidayatullah atau akrab di Sapa Dayat tidak mengidap HIV. Hal tersebut dikatakan langsung ke Polresta Bespalembang Kombes Pol Muhammad Najib saat dihubungi via telepon, ia mengatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap belasan anak panti asuhan tersebut beberapa hari yang lalu, orang nomor satu di Polresta Bespalembang itu juga telah mengetahui hasil pemeriksaan psikis tersangka dayat dan juga penyakit yang dideritanya. Hingga kini ke-18 anak panti asuhan visabililah al-amin tersebut masih berada di Balai Budi Perkasa Kemensos Jalan Sosial Kecamatan Soekarami, Palembang. Dari Palembang, Haris Widodo Penganiayaan anak panti asuhan sejauh ini penanganan seperti apa? Terus apa perkembangan yang dilakukan oleh penyidik? Bisa disampaikan? Untuk proses pendidikan sendiri, saat ini sudah tersangka, sudah diterlapkan penahanan dan saat ini kita sedang melengkapi administrasi pendidikan dan kemudian juga kita telah melakukan koordinasi dengan rumah sakit yang dimana menurut keterangan daripada pelaku belum pernah sakit. Kemudian kami dapatkan dari dokter rumah sakit tersebut pada tahun 2015, memang ada disebutkan gangguan penik yang diderita oleh penyidik. Dan ini tentunya menjadi bahan kami untuk melakukan proses pemeriksaan lebih mendalam dan kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap psikologinya. Nanti kami gunakan dari psikiater untuk mengetahui daripada kejiwaannya. Gangguan penik itu seperti apa? Kalau gangguan penik sendiri nanti tentunya perlu penjelasan dari medis ya untuk menjelaskan penik itu. Sama dengan gangguan kejiwaan? Ya kami belum, kami tidak tahu persis apa yang menjadi bahasan dokter tersebut. Sehingga kita, kami perlu ada pendalaman terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan. Terkait penyakit HIV sendiri bang, ini hasil tesnya sendiri ke pihak keluarga sama anak asunya seperti apa Mas Jawa Jawa Perkembangan? Dan kalau untuk HIV sendiri, ini kan berdasarkan informasi yang namanya masyarakat, kemudian juga informasi adanya tersangka ingin melidap HIV. Ya kita tidak lanjutkan hal itu. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa tersangka melidap HIV. Dan kemudian, karena ini banyak interaksi dengan anak-anak di yayasan tersebut, sehingga seluruh anak-anak yang di yayasan sudah tidak alamin, kita lakukan pemeriksaan kesehatannya. Dan Alhamdulillah semuanya dinyatakan sehat, tidak ada yang terkena daripada anak-anak. Kalau untuk penahanan sendiri dilakukan di tempat usus atau seperti apa Pak? Kalau untuk penahanan sendiri, karena ini kita peroleh ada perjalanan HIV, kita di peristapes, kita tempatkan yang khusus, dan juga ada perawatan secara khusus dari kesehatan. Terakhir Bang, pasal yang diterapkan untuk pelaku sendiri Bang? Pasal 80, yang satu, undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!